Kebun karet Ada rumah makan lontong kari disini Oh, sepertinya rumah makannya terkenal ya ini ya Ada fotonya Pak Emil juga disini ya Baru tahu ya ada lontong kari, kebun karet Ini ada rumah tua ya Unik sekali ya, ada ganggun tuh seperti ini Cakep Jalan Otista di depan Hotel Guntur Dan di depan gang atau jalan Kebun Karet Kita akan masuk jalan Kebun Karet yang kecil Kita akan telusuri gang-gang yang ada di dalamnya Kebun Karet Pertama kali menyusuri gang ini kita akan lihat di dalamnya ada apa Kehidupannya menjelam maghrib seperti apa Di sini rumah makan lontong kari, gang kebun karet Wow Ada rumah makan lontong kari disini Rumah makannya yang ini ya udah tutup ya Bukanya jam berapa? Sampai? Jam 6 sampai setengah 6 ya Udah tutup ya Oh sepertinya rumah makannya terkenal ya ini ya Kok ada foto-foto orang-orang terkenal ini? Keren Mungkin ya Ini ada foto-foto Ada fotonya Pak Emil juga disini ya Ini fotonya next carless juga ada disini Sayang udah tutup ya Lain kali kesini dah Lain kali kesini ini tempat apa ya jalan-jalan bentuk ya oh ya coba saya lihat saya ingin tahu bentuknya bentuk sampai mana kangkepun karet namanya katanya buntu bentuknya sampai mana oh bentuknya sampai disini ini juga bentuknya sampai disitu aja baru tahu ya ada lontong kari kebun karet ini ada rumah tua ya kesini juga bentuk oh ya ini juga bentuk unik sekali ya ada kangkuntu seperti ini cakep ini kembali ke gang yang utama tangabdi oh ini buntu ya sampai disini buntu ya oh begitu rupanya jadi gangkepun karet ini gang yang ada satu gang utama dan satu gang campang gangnya udah selesai sampai disini ini gang utamanya kemudian ada satu gang cabang satu gang cabang yang paralel itu dihubungkan oleh tiga gang yang lain dan disini sepertinya ada lontong kari yang terkenal sayangnya sudah tutup lain kali kita coba kalau di google mode disebutnya jalan kebun karet karena sempit gak terlalu lebar dan mobil sepertinya pas-pasan kalau masuk mungkin lebih cocok disebut gang kebun karet terima kasih sudah mengikuti sampai disini kita ketemu lagi di video berikutnya di gang berikutnya yang mudah-mudahan ada sesuatu yang menarik di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati